Halo Tribunas, kembali lagi bersama saya, Tria Wulandari dalam program Berita Joss. Kasus kematian Brigadir No Priyansyah Yosua Huta Barat dalam kasus boku tembak dengan Baradae di rumah Irjen Verdi Sambo. Sejumlah masyarakat Indonesia menggelar aksi solidaritas bagi Brigadir J di Bundaran HI Jakarta Pusat. Aksi yang digelar oleh tim advokat penegakan hukum dan keadilan ini bertema seribu lilin keadilan bagi Brigadir Yosua Huta Barat. Pontawan wartawan wartakotalife.com di lokasi, pada Jumat 22 Juli 2022 pukul 19 lewat 10 waktu Indonesia Barat, peserta aksi mulai berdatangan di kawasan Bundaran HI. Mereka terlihat membawa lilin dan spanduk bertuliskan aksi seribu lilin untuk almarhum Brigadir Yosua Huta Barat. Tampak para peserta mengelilingi Bundaran Air Mancur di Bundaran HI sembari menyanyikan lagu Indonesia Raya. Namun petugas kepolisian berusaha mencegah masa aksi untuk berkeliling. Kemudian para peserta ini menyalahkan lilin di satu titik sebagai simbol solidaritas terhadap Brigadir J. Sebagai informasi peristiwa polisi tembak polisi menewaskan Brigadir J terjadi di rumah Kadif Propampolri Irjen Verdi Sambo di Kompleks Polri Dorenti Gajakarta Selatan pada Jumat 8 Juli 2022. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo telah membentuk tim khusus untuk mengusut kasus ini. Demikian berita hari ini, sampai jumpa lagi di berita aktual selanjutnya. Salam Tribun